Ratusan warga Kelurahan Karangpule, Mataram menyerbu arena pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasar murah dipusatkan di pondok pesantren Nurul Islam, Karangpule, digelar guna mengantisipasi melonjaknya harga sembakau jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, mie instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedikitnya menghadirkan 27 retail modern di pasar murah kali ini. Tujuannya untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, agar masyarakat tidak takut berbelanja ke retail modern. Hari retail modern yang kita hadirkan, karena kita disamping untuk berusaha untuk mencukupi kebutuhan, kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kebutuhan terbakau murah juga memperkenalkan retail-retail modern kepada masyarakat bawah. Yang selama ini kan segan dan kurang pilih untuk masuk ke retail modern kan. Sementara itu pengasuh pondok pesantren Nurul Islam, Wartia, sangat mengapresiasi kegiatan pasar murah tersebut. Adanya pasar murah dinilai bisa membantu masyarakat, khususnya kalangan ekonomi kebawah. Pertanyaan pasar semakin murahnya, saya sangat senang sekali dapat percayaan dari perlindungan dinas perlindungan perdagangan protensi. Karena ternyata pondok pesantren Islam dianggap paling laris dan distributor kegiatan-kegiatan pasar murah sebelumnya. Dirinya berharap dinas perdagangan terus menggalakkan pasar murah, agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari kebutuhan pokok. Ewa Mataram, Nusa Tenggara Barat, Bermanol Hakim, KFTV.